Intro Sobkit suka mendengarkan musik, musik seperti apa yang kamu sukai? Kalau kamu suka mendengarkan musik, kamu harus tahu tentang peduli musik anak. Ada yang tahu tidak peduli musik anak itu apa ya? Peduli musik anak adalah gerakan independen yang bertujuan mensosialisasikan peran musik sebagai alat komunikasi, sebagai alat pendidikan, dan sebagai alat untuk meningkatkan kedekatan orang dewasa dan anak Sobkit. Kak Anyi dan Kak Ibut inilah yang menjadi pelopor berdirinya peduli musik anak. Kita tanya yuk, apa latar belakang dari didirikannya peduli musik anak ini? Mungkin ini latar belakangnya adalah dulu waktu saya kecil tuh orang tua saya suka nyanyi bareng-bareng sama anak-anaknya. Bukan karaokean ya, tapi memang nyanyi bareng aja gitu. Di rumah, di mobil, di mana-mana tuh kita suka nyanyi bareng. Lagunya juga bermacam-macam. Nah, ketika aku lagi, ketika saya lagi kuliah, dapet klien yang kemudian bisa digunakan si terapi musik gitu, atau menggunakan musik sebagai intervensi gitu. Nah, dari situlah jadinya saya banyak baca tentang musik, tentang psikologinya, tentang perkembangan anak, dan bagaimana manfaatnya musik itu untuk sikologi perkembangan anak. Akhirnya kita lihat bahwa, oh ternyata musik ini manfaatnya banyak sekali ya untuk pendidikan dan perkembangan anak. Tapi, sepertinya masyarakat kita tuh belum menyadari itu. Jadi, kayaknya masyarakat kita tuh masih lihat musik tuh hanya sebagai hiburan. Akhirnya, di tahun 2009, bulan Maret, kita keluarin album yang isinya lagu-lagu anak dan panduan bagaimana memanfaatkan lagu-lagu anak itu. Lalu kita sebarkan CD-nya secara gratis. Musik ternyata dapat menjadi sarana untuk belajar loh Sob Kids. Ternyata musik itu memiliki banyak manfaat yang positif untuk kalian. Sebetulnya musik anak itu gak pernah ketinggalan zaman. Jadi, musik anak dari zaman dulu, itu sebetulnya masih bisa kita nyanyikan sekarang. Kenapa? Kalau yang namanya musik anak itu lagu-lagu yang sederhana, yang nilainya tuh positif, yang sesuai dengan anak. Nah, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, musik-musiknya sama. Nah, sebetulnya lagu-lagu itu masih ada gitu. Tapi mungkin karena kita kurang menyadari bahwa musik itu juga bisa jadi alat untuk belajar, jadinya musik itu cuma dipakai sebagai hiburan. Jadinya anak-anak mungkin gak terlalu banyak lagi yang nyanyiin lagu-lagu yang sebetulnya bermanfaat buat mereka. Kak Anyi dan Kak Ibut memiliki pesan untuk Sob Kids loh. Nih, kita dengarkan bersama-sama ya. Untuk Sob Kids, coba deh cari lagu-lagu yang kira-kira kamu bisa belajar sesuatu dari sini. Atau mungkin bisa bermanfaat buat kamu. Misalnya, kalau kamu suka pelajaran, kalau kamu bingung sama pelajaran tertentu, sama pelajaran kamu bingung ngapalin toko-toko, misalnya seperti itu. Coba kamu cari lagu atau cari irama yang kamu suka, terus kamu nyanyiin deh lagu. Apa, nyanyiin pelajaran-pelajaran itu pakai lagunya. Pasti lebih gampang hafalnya, daripada kamu cuma buka buku terus nyafalin. Itu gak, gak perlu nyari-nyari lagu apa ya yang sekarang lagi seru ya. Lebih enak justru, apa yang enak untuk kita nyanyi sama teman gitu loh. Walaupun sekarang memang macem-macem. Tapi tadi, makin sesuai lagu itu dinyanyikan enak dengan Sobkits, itu makin enjoy kita, menikmati lagu. Musik dapat digunakan untuk mengajarkan dan belajar banyak hal Sobkits. Ketika kita mendengarkan musik yang kita sukai, kita menjadi belajar banyak hal. Dan hati menjadi senang ketika mendengarkan musik yang kita sukai. Musik 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 Musik